Dalam rangka mempercepat proyek transisi energi di Indonesia, pemerintah telah membentuk Satgas Transisi Energi dan meresmikan kantor Indonesia Energy Transition Implementation Joint Office. Peresmian kantor ini dilakukan oleh beberapa pihak pemerintah seperti PLN, Kemenko Marves, KemenQ, hingga BUMN. Bekerja sama dengan enam kementerian, lembaga, hingga badan usaha milik negara yaitu PT PLN Persero, kantor ini diresmikan sebagai tempat kolaborasi hingga penyusunan roadmap dalam rangka mempercepat net zero emission. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rahmat Kaimudin, dalam sambutannya menyampaikan, kantor ini nantinya sebagai tempat berkumpul hingga diskusi untuk membahas isu transisi energi. Niatnya adalah untuk menyatukan berbagai hal yang kita perlukan untuk melaksanakan transisi energi. Misalnya dari sisi teknis, dari sisi keuangan, dari sisi kebijakan. Oleh karena itu, kita membentuk tentunya tim-timnya dari berbagai kementerian, kementerian, lembaga, dan juga dari DNN yang bisa menggantungkan itu saat ini tentunya diri oleh kementerian SDN dan juga dari... Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!